Kita ke berita pertama, Saudara Pasca diamankannya 31 calon TKW asal Sumba yang hendak diberangkatkan ke Malaysia, penyidik Polda NTT, kini melediki dugaan pemalsuan dokumen para calon tenaga kerja ini. Penyidikan dan pengembangan kasus dugaan pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita asal Sumba yang sebelumnya diamankan aparat Polres Kupang Kota, tengah dilakukan penyidik Polda NTT, setelah berkas kasus puluhan TKW ini dilimpahkan ke Polda NTT. Sebelumnya aparat Polres Kupang Kota mengamankan sedikitnya 31 orang calon tenaga kerja wanita di sebuah penampungan di Bilangan Kelapa 5, Kota Kupang. Puluhan calon TKW ini hendak diberangkatkan ke Malaysia oleh pihak perusahaan jasa tenaga kerja. Namun sesuai hasil interogasi awal, polisi menemukan adanya dokumen dari 6 TKW asal Sumba Barat dan Sumba Timur yang dipalsukan oleh pihak perusahaan. Jadi usianya rata-rata sudah lulus SMA, 18, dipalsukan menjadi 21 supaya memulai syarat untuk bekerja di luar negeri. Ini yang dokumennya semua dipalsukan. Kita akan kirim penyidik untuk ke Sumba Timur, kita akan periksa beberapa pihak yang ada di sana, baik di Spendung, dari perangkat desa, keluarga, maupun sekolah-sekolah mereka. Karena katanya baru lulus berarti pasti terdaftar identitas hasilnya. Karena kita sudah cek dengan alat yang ada di kita, EKTV-nya tidak cocok. Yang untuk 21 sudah kita kembalikan ke perakrunnya. Untuk yang 6 berkembang jadi 7 sementara kita periksa. Kita masih berkoordinasi dengan Pemda, sudah kita hukumi dari kemarin. Begitu selesai pemeriksaan, kita akan pulangkan, namun disertai dengan penyidik, karena penyidik sekalian melakukan pemeriksaan di sana, supaya cepat. Atas temuan ini, Polres Kupang Kota akhirnya melempahkan kasus ini kema Polda NTT. Dalam penyidikan awal, penyidik Polda NTT telah menemukan dokumen dari 7 tenaga kerja yang dipalsukan oleh pihak perusahaan. Polisi kini masih akan mendalami siapa yang berperan dalam kasus pemalsuan dokumen dari 7 calon tenaga kerja ini. Polisi menduga pemalsuan umur dalam dokumen calon tenaga kerja dilakukan di daerah asal. Hingga sore kemarin, penyidik di Reskrimun Polda NTT telah menggambalikan sejumlah calon TKW KPT BMA karena berdasarkan penyelidikan dokumennya para tenaga kerja tersebut lengkap.